Di dalam sebuah pesawat, tiba-tiba pria tua ini kesakitan. Pramunggari langsung bertanya, Apakah ada dokter di dalam pesawat ini? Saat itu seorang pria berdiri. Apa dokter? Semua orang perhatikan ekspresi harapan yang dimiliki. Pria itu melihat surat dokter, keadaan pria tua sangat parah. Harus segera dia operasi. Tapi pria ini sebenarnya bukan dokter. Tapi seorang mahasiswa kedokteran yang gagal. Impian paling besarnya adalah menjadi dokter yang sesungguhnya. Jadi di saat Pramunggari bertanya apakah ada dokter di pesawat, dia tidak bisa menahan dirinya untuk angkat tangan. Dan sekarang, aku mohon harus bagaimana? Dia saja tidak pernah memegang pisau operasi. Pria ini hanya bisa berkata, tidak ada suster dan ahli Anastasi, jadi tidak bisa menjalankan operasi. Siapa sangka Pramunggari langsung bertanya lagi, Apakah ada yang ahli Anastasi? Aku. Pramunggari juga bertanya, ada susterkah? Dan arah yang menjawab aku, suster dan ahli Anastasi pun ditemukan. Tapi yang semua orang tidak tahu, dia bukanlah suster. Tapi perempuan yang berbadan menjadi suster di suatu bar, mendengar orang yang mengucapkan suster. Hanya bisa langsung menjawabnya ternyata biasa. Pria ini juga bukan ahli Anastasi. Dia seorang editor komik. Tapi karena nama panggilannya hampir sama seperti sebutan ahli Anastasi, dari saat dipanggil dikira dia yang dipanggil. Mereka berdua hanya bisa menggigit ketakutan, setidaknya ada dokter. Sehingga tidak bisa ada masalah. Di saat itu, perempuan ini kepikiran alasan lain. Di atas pesawat tidak ada alat medis. Jadi tidak bisa melakukan operasi. Harus segera kembali. Tapi kembali tidak bisa langsung kembali. Seorang penumpang mendengar harus kembali. Langsung menyerang peranggara dengan pisau. Tidak ada orang yang dipikirkan. Ternyata orang yang membelajar pesawat. Paman ini membelajar pesawat, namun semua orang tidak tahu. Di tangannya sebenarnya bukan pisau. Tapi saya pesawat figur. Ia juga bukan orang yang membaca sesungguhnya. Tapi hanya seorang kerewan yang terus bekerja selama 20 tahun. Tidak begitu mudah punya empat hari untuk berjalan-jalan. Harus pastikan pesawat tidak boleh kembali. Tapi, Pramugari yang ditahan paman adalah pembaca pesawat yang sesungguhnya. Pramugari ini juga salah satu rekannya. Dua orang menyamar menjadi Pramugari. Awalnya memang ingin membaca pesawat. Tak disana paman ini malah duluan. Pramugari menghubungi kapten pilot harus bagaimana. Bagaimana? Kamu kasih tahu duluan harus bagaimana. Ternyata yang menerbangkan pesawat juga bukan kapten pilot sebenarnya. Tapi juga hanya Pramugara biasa. Ia mengantarkan minuman ke kapten. Tadi Santa ternyata kapten diracuni. Dia hanya bisa berusaha untuk mengendalikan pesawat. Saat itu keadaan penumpang semakin parah. Harus segera dilakukan operasi. Tiba-tiba seorang berjazz menyatakan. Di dapur pesawat ada alat medis. Dan anak kecil di sebelah mengendalinya. Kamu adalah gitaris paling pro di dunia, kan? Tidak, aku bukan gitaris pro. Ia hanya seorang ahli bedah. Tapi karena operasinya jaga sekali. Ia tidak pernah memegang pisau bedah lagi. Lalu Pramugari datang membawa alat medis. Dokter, kumohon tolong dia. Ujarnya. Pria ini tidak pernah diharapkan oleh begitu banyak orang. Dia pun hanya bisa berusaha. Wanita di sebelah terus berterima kasih kepadanya. Tapi wanita ini sebenarnya bukan istrinya. Dia adalah wanita jomblo yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Karena dia selalu menginginkan menjadi seorang istri. Jadi saat orang mengira dia adalah istrinya. Ia pun tidak menolak. Saat itu sang Pria mulai bersiap. Sekarang jam 1.30 operasi dimulai. Ia berdoa. Sekarang jam 1.30. Sedang melakukan operasi. Namun dia adalah dokter palsu. Semua identitas penumpang itu palsu. Sampai jam dinding pun. Juga palsu. Itu adalah... Temor meter. Si Pria membela dadanya. Tapi dia semakin panik. Bahkan ada alat medis di pesawat saja yang dia tidak tahu. Bagaimana bisa melakukan operasi yang bagus? Ia sebentar. Ia berpikir. Ia berjalan ke depan. Ia berjas. Kamu jangan-jangan dokter ya. Dan anak gelas itu menjawab. Ia adalah... Gitaris paling proyik di dunia. Dia berjas. Ia pun langsung meyakuinya. Tapi paman pembaca pesawat dia tidak percaya. Coba kamu mainkan biar semua orang senang. Agar identitasnya tidak ketahuan. Lalu dia pun berusaha. Dan dia menari. Dan bernyanyi. Seperti ini. Semua orang perlihatan ekspresi tidak senang. Jangan-jangan dia pula-pula. Kalimat ini pun menyambar seorang di pesawat. Bahkan Jambiling pun panik. Pera itu akhirnya tidak tahan akan bebannya lagi. Dan bersiap untuk mengatakannya sejujurnya. Tapi anak laki-laki tiba-tiba berwiri. Paman sangat hebat. Ternyata tidak bohongan. Dan memberinya tepuk tangan. Di saat semuanya bertepuk tangan. Semua orang yang menyambar pun menjadi bersiap diri. Pera ini juga bersiap untuk mengajarkan operasinya. Setiap orang yang memberikan usaha maksimal. Hingga pilot Rohan pun menjadi entusias. Lalu operasi pun berhasil. Pesawat juga mendarat dengan selamat. Semua orang yang menyamar. Selain melakukan yang terbaik bagi mereka. Di akhir cerita. Ali Anestesi memutuskan. Untuk membuat cerita tindak kedokteran yang lebih banyak. Suster palsu berusaha untuk menjadi suster asli. Dua orang pembajak pesawat saling menatap. Menyatakan selanjutnya mereka akan melakukan pekerjaan yang bisa membantu orang. Ada kalau yang kita harus memaksa diri sendiri. Kalau tidak bagaimana kita bisa tahu kita bisa tahu.